Assalamualaikum pemirsa Assalamualaikum Aduh tuh ya Le definisi kepepet Kalau mau curi pasirnya sekalian sama gerobaknya Dan gak perlu diikat langsung tancap gas dia Betul seperti itu udah profesional sekali ya Dan sopan loh pencurinya Minta izin dulu buat minjem Tapi gak dibalikin abis itu ya Sama aja ya Nyuri Tapi untungnya ada CCTV Jadi semoga pelaku tadi cepat ketangkep ya Dan pemirsa ini ada seorang pria di kota Baubau Sulawesi Tenggara ditangkap Karena menipu anggota DPRD setempat Nekatnya ia mengaku sebagai kapores Dan meminta sejumlah uang ke anggota Dewan tersebut Iya Le Jadi ngaku-ngaku polisi juga Terjadi di musim Banyu Asin nih Sumatera Selatan Bahkan pelaku sampai menyandra korban Untuk meminta sejumlah uang Ini bisa jadi solusi buat anak-anak malam yang on budget nih Yang mau pulang abis dunia malam kali ya Bisa naik Transjakarta ini Biar lebih hemat Le Betul Kalau kita kan bukan anak dunia malam ya Kalau kita kan emang pekerja Jadi kalau pergi siaran udah aman sekarang Bener banget Karena udah ada yang nyetirin Iya Tapi dipastikan aman juga ya Karena sudah dilengkapi dengan tim yang mengawasi juga Dan CCTV juga di dalam itu Jadi ya gunakan aja fasilitas Transjakartanya Dan selanjutnya pemirsa Ini bagi pemirsa yang baru bergabung dengan kami Berikut rangkuman berita yang sudah disajikan tadi Iya putih Di antaranya ada pendemo di Ani Yaya saat kunjungan Presiden di Tual Maluku Dan juga ada supporter persebaya yang mengamuk setelah kalah dari Rans FC Sepertinya cita-cita belum kesampaian gitu ya Sangat menjiwai sampai anggota DPRD pun bisa loh ketipu Bener banget Dan ini namanya penipu ya Akhirnya untungnya ketahuan juga Jadi bisa ditangkap langsung Gak punya komputer di rumah Tapi bisa ngeretas ya ceritanya tadi Mungkin di luar dia punya iPad atau laptop kali ya Ale ya Oh disimpan dalam gerobak S Dalam gerobak S disimpan kali ya Kita nantikan aja deh proses penyidikannya ya Karena mungkin salah tangkup kayaknya kecil kali ya kemungkinannya ya Iya benar Berarti itu supir truknya ngeliat perempuan cantik nih Ale Makanya ditumpangin Coba laki-laki Mungkin gak akan ditumpangin sama sebetulnya Iya udah seneng ya Wah ada wanita yang nemenin Mas anterin saya dong Eh stilaturahmi ke kuburan Stilaturahmi ke kuburan ya Serem ya Ale ya Ya memang akhir-akhir ini Masyarakat Indonesia mulai Tidak begitu memperhatikan protokol kesehatan ya Karena covid sudah terlalu lama Terus kemarin angkanya juga sempat turun Jadi mungkin merasa oh covid udah hilang nih Betul Apalagi tadi penerima bantuan Mentang-mentang melihat ada kruan TV Membawa kamera Maskernya apa ada dilepas semua Jadi asesoris aja didagung Ya jangan sampai Pada mau masuk TV juga kali ya Makanya dibuka tuh maskernya Iya jadi mungkin juga himbawa membuat pemprovnya Untuk mungkin bisa lebih mau koordinir antriannya ya Supaya gak nungkuk satu tungkah Biar diterapotkan nanti Iya Betul Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Merah Putih Peris Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya